Jokowi people power Jokowi people power Jokowi people power Bahwa negara kita sedang bermasalah Butuh perubahan, rakyat harus bergerak People power, takbir Saya meminta Pak Jokowi Mundur atau gantung di Moras Saya meminta Pak Jokowi Mundur Atau gantung di Moras Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya Like Dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys, kali ini masih seputaran Tentang seruan Amin Rais Untuk melakukan gerakan People power Kita tahu bahwa Amin Rais kembali Berulah memprovokasi Rakyat Dengan mencuatkan Gerakan people power Dalam acara dialog nasional Bertema Rakyat bertanya Kapan people power Yang mana Acara tersebut guys Gerakan people power Di solo guys Yuk langsung saja Kita lihat Beberapa cuplikan Video berikut ini guys Jokowi people power Jokowi people power Jokowi people power Jokowi people power Bahwa negara kita sedang bermasalah Butuh perubahan Rakyat harus bergerak People power Takmir Saya meminta Pak Jokowi Mundur Atau gantung di Moras Hujan minta Prisoner Jokowi Step down Stand down You are not functioning Amin Rais Ngomongnya kayak cumberan Hari-hari maki orang Hari-hari menyebutkan Tidak ada baiknya Jokowi Tidak ada baiknya pemerintah Nah memang Kalau people power Atau gerakan 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 Itu Sama menurutkan kerugian Sama bentrok Sama negatif Sampai Melakukan damage Atau kehancuran Buat negara Atau bangsa Itu jelas Tidak boleh Jadi yang saya kembangkan Sesungguhnya Political power Enteng-entengan Semakin kita memberi waktu Kepada Jokowi Dia akan terus membuat Kebijakan Kebijakan Yang menyengsarakan Kehidupan rakyat Maka Kalau sekarang muncul Gerakan people power Jangan dinunda lagi Itu akan Mengakibatkan Kesengsaraan Bagi kehidupan rakyat kita Segerakan saja People power Allah akbar Allah akbar Allah akbar Amin Rais Hebat Lokomotif demokrasi Tapi apa Dia bisa mengubah Indonesia Selama dia menjadi Ketua Lembaga tertinggi negara Tidak berubah Korupsi Masih banyak Korona-krone Masih banyak Padahal ketua MPR-nya Waktu itu Lembaga tertingginya Amin Rais Kalau itu sebabnya Katanya Tidak ada yang berdaya Kecuali kita punya Kesadaran kolektif Membangun demokrasi Jadi people power Enteng-entengan Jadi bukan Seperti People power Yang mau Mengganti Rezim Atau Menjatuhkan Presiden Tengah jalan Sama saya Jauh Turunkan Jokowi Sekarang Atau jangan Tantang kami Untuk melakukan People power Nyawa kami Ada dua Ibu mereka Ibu matikan kami Sekarang Kami akan hidup lagi Oleh karena itu Saya meminta Kepada seluruh Rakyat Indonesia Kepada mahasiswa Kepada Kepada mahasiswa Siap melakukan Paper power Revolusi Meminta kepada DPR Segera Memakzulkan Jokowi Kalau Sampai Terjadi Kejurangan Kejahatan Pemilu Yang bersifat Struktur Terstruktur Kemudian Masif Dan Sistematik Maka Tentu Kita Tidak perlu Lagi Mengakui Hasil KPU Itu Ini Tidak ada Sejarah Dalam Pemilu Menempatkan Kepada Kemudian Yang Kepada Ditepokkan Jadi Kepada Sekarang Kita Melakukan Demokrasi Amir Rais Yang Ingin Survive Ingat People power Di Filipina Atau Di Indonesia 98 Itu Menghadapi Rejim Autoriter Jadi Para Teman Polisi Para Intel Yang Disini Laporkan Kepada Jokowi Di Kartopuran Kita Insyaallah Akan Menggelar People power Kalau Sekarang Muncul Gerakan People power Jangan Dinuda Lagi Segerakan Saja People power Allah Adbar Allah Adbar Allah Adbar Sampai Nanti Terjadi Kecurangan Yang Sifatnya Terukur Sistematik Dan Masih Ada Bukti Itu Kita Tidak Belakang Ke Entang Kita Guna Tapi Kita Langsung People power Maka Analisis Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemimpin Kita Juga Bapak Profesor Dokter Amin Rais Kekuatan People power Itu Mesti Dilakukan Inilah Kekuatan People power Insyaallah Fair Fair Dan Bukti Kita Ikuti Aja Bukti Jadi Bukan Dengan Bukti 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 Dengan Toting Dengan Suara Tetapi Kita Dipaksa Oleh Jauh Hukum Biasa Tidak Ya Kalau Tidak Mengakui Silahkan Ke MK Hari Ini Saya Sudah Sudah Ke MK Dan Nanti Kita Lihat Bagaimana Walaupun MK Saya Pesimis Akan Merubah Keadaan Mas Amin Itu Mau Liki Saya Dia Tidak Ngerti Bung Saya Ini Mbahnya Liki Tapi Waktu Pak Amin Bilang Ada Tiga Itu Sempat Diprotes Oleh Dua Orang Sini Tamrin Sama Yusuf Amin Besok Pak Amin Bagaimana Pak Amin Langsung Ketopal Sah Tiga Hari Kemudian Saya Datang Ke MK Saya Cek Di Sekitaria Jendera Tidak Ada Alasan Untuk Meledakkan People Power Alasan Untuk Meledakkan People Power Sebuah Janji Yang Pernah Diucapkan Oleh Orang Tua Yang Bernama Amin Raks Apabila Dalam Kurun Waktu 6 Bulan Jokowi Tidak Mampu Menunjukkan Enerjanya Maka Amin Raks Ini Orang Tua Yang Salu Bikin Gaduh Dia Akan Berjalan Kaki Dari Jogja Ke Jakarta Kita Sudah Mendengarkan Banyak Masukan Yang Saling Mengisi Saling Berkuat Kesepakatan Kita Bahwa Kemungkinan Besar Memang Diperlukan Sebuah People Power Amin Dais People Power Sudah Tidak Ada Tempat Sudah Tidak Ada Pilihan Lain Sudah Tidak Ada Satu Atan Lain Kecuali Yang Disebut Dengan People Power Perilaku Politika Pak Amin Itu Karena Orangnya Memang Keras Sejak Dulu Tapi Menurut Saya Yang Belakangan Ini Agak Verdosis Nampaknya Di Berbagai Tepat Pak Amin Itu Hanya Selalu Menyerang Jokowi Aja Misalnya Yang Terakhir Dia Menunggu Gambarnya Jokowi Ini Orang Sebentar Lagi Akan Dilengsirkan Oleh Alba Karena Itu Implikasinya Tidak Bagus Bagi Pak Amin Kalau Ternyata Misalnya Jokowi Tidak Jalengsir Berarti Allah Tidak Percaya Pada Umum Amin Lebih Dipercaya Oleh Allah Jokowi Kan Gitu Kemudian Surakita Joko Widodo Ini Orang Solo Yang Mula-mula Seperti Berikan Harapan Tapi Lama 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 Menjadi Makin Mendung Makin Gelap Dan Mungkin Memang Perlu Dilengsirkan Mungkin Memang Perlu Dilengsirkan Ingat Hari Turun Turunnya Jokowi Tapi Presiden Presiden Secara Aklamasi Karena Menurut TAP MPR Pada Waktu Itu Kalau Calon Presiden Yang Menuhi Syarat Cuma Satu Itu Diketuk Lalu Disahkan Hanya Pak Amin Mengatakan Tiga Calon Disahkan Padahal Jam Lapan Pagi Ketika Pendaftaran Dikutup Cuma Saya Sendiri Dan Saya Sudah Kata Kata Tawa Karena Itu Engkau Hadapi Engkau Lawan Engkau Bahkan Perangi Wakil-wakil Setan Itu Karena Apa Karena Inna Kaitas Syaiton Karena Do'if Sesungguhnya Strategi Taktik Engineering Pelingkat Pelingkut Politik Dari Setan Itu Sangat Do'if Itu Sudah Kelihatan Bahwa Anda Adalah Manusia Yang Tidak Konsisten Manusia Seperti Ini Tidak Pantas Dipercaya Perkataannya Dan Perbuat Anda Salah Satu Manusia Yang Selalu Membuat Gaduh Dengan Statement Statement Anda Yang Engkau Ini Menjawab Pertanyaan Rakyat Bertanya Kapan People Power Mulai Sekarang Jawabannya Saat Rakyat Tidak Bertanya Lagi Tapi Saat Rakyat Berbuat Bergerak Bertindak Melangkahkan Kaki Melakukan People Power Ya guys Itulah Beberapa Cuplikan Video Amin Rais Dan Kawan-kawan Ketika Mengajak Masyarakat Untuk Melakukan People Power Dan Saya Sangat Bersyukur Sekali Guys Karena Ternyata Amin Rais Mengalami Nasib Buruk Alias Ngenas Setelah Memberikan Pernyataan Kontroversi Berkaitan Dengan Gerakan People Power Tersebut Karena Apa Karena Seruannya Untuk Melakukan People Power Sama Sekali Tidak Didengar Dan Tidak Mendapatkan Dukungan Dari Sebagian Besar Masyarakat Justru Dia Malah Mendapatkan Cemo'oh Dari Warganet Dan Bahkan Dijadikan Bahan Lelucon Guys Kasian Sekali Sebenarnya Amin Rais Gerakannya Untuk Melengsarkan Presiden Jokowi Selalu Gagal Total Oke Guys Sekian Video Kali Ini Dan Terima Kasih